Kalau kamu tanya tadi, rejim ini juga kempungan itu saya bilang itu. Kali lagi kempungan, kali lagi kempungan. TK ini bukan tidak mungkin rat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tidak ada itu sama sekali. Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Jidiono tadi. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Kalau itu saya jamin tidak ada. Jadi tidak usah bikin bicara-bicara dari kampungan itu. Bicara-bicara dari kampungan itu menurut saya. Loh, iya. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Tidak usah kita baperan dan lebay. Tidak usah kita baperan dan lebay. Tertinggal jauh Aniesnya. Kalau kita pakai survei hari ini SMRC ya. Ganjar 38, Prabowo 31. Kalau tidak salah Anies 19. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Tak berhenti mainkan ilsu penjegalan koalisi perubahan di ultimatum. Lohutin Sarvanjaita. Harus Pak Jokowi mengatakan stop. Pak Jokowi juga nyampurin itu semua. Tidak, Presiden itu sama sekali. Pak Presiden itu sangat-sangat demokratis. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau disurvei nomor 3, buat apa dijegal? Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Kenapa sih kita ini suka buruk, sangka gitu? Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Tidak betul itu. Untuk apa juga dijegal? Untuk apa juga dijegal? Posisi Mas Anies tertekan karena diframing sebagai capres yang menawarkan anti-TSK. Sehingga ketika approval Presiden Jokowi naik, makin sedikit pemilih yang membeli narasi perubahan. Perubahan kagak laku dijual, kagak laku dijual. Kalau program TV, ini jadi preemptif, ditutup. Ratingnya nggak naik-naik, ratingnya nggak naik-naik. Kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan, benda apa segala macam. Apa sih yang mau rubah? Apa sih yang mau rubah? Meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Kita ini jangan membohongin bangsa ini gitu loh. Saya ini 4,5 tahun, saya ini orang yang cepat kerja, baru jejek dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti, ngulangin, kamu mundur 4 tahun nanti. I'm telling you, I'm telling you. Jadi inikah yang membuat bahwa seorang Anies Baswedan dan partai-partai koalisinya yang mengusung perubahan dianggap berbahaya bagi meneruskan negasi. Saya jangan raya itu dibohongin, kita sehingga jalan di tempat. Silahkan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya, apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia udah ngakuin. Mereka hormat. Berarti dia kan punya kinerja yang bagus, punya kualitas yang bagus, dan memang orangnya bersih. Itu kan harus jadi panutan. Jadi saya, kalau kamu tanya tadi, rejim ini juga gali kempungan itu saya bilang itu. Sekali lagi kempungan. Sekali lagi kempungan. Luhut menjawab tegas atas tudingan-tudingan yang dilayangkan Agus Sari Murti Yudhoyono atau AHY ke Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfes Luhut Bin Sarbanjaitan menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sari Murti Yudhoyono atau AHY yang menyebut ada upaya menjegal koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Perswedan sebagai pernyataan yang kampungan. Luhut mengaklaim bahwa Presiden Jokowi tidak akan menjegal calon tertentu supaya tidak bisa berlagak di pemilihan Presiden apabila pas 2024 karena Presiden Jokowi adalah seorang yang demokratis. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin gak ada. Jadi gak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya kata Luhut Bin Sarbanjaitan dalam program ROSI dikompasivi pada 20 Juli. Tudingan penjegalan tersebut disampaikan AHY terkait upaya Kepala Staf Presiden Muldoko yang ingin merebut Partai Demokrat lewat peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA. Luhut pun heran mengapa Presiden Jokowi terus dicurigai ingin menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden. Ia yakin bahwa Jokowi tidak ikut campur dalam upaya Muldoko merebut Demokrat. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Mau dijegal partainya? Gak ada itu sama sekali. Kata Luhut yang dikutip dari Tribun Medan.com dari Kompas.com Jumat 21 Juli Luhut menjawab dengan tegas atas tudingan-tudingan yang dilayangkan Agus Sari Murti Yudhoyono atau AHY ke Presiden Jokowi Dodo. Luhut justru menuding balik bahwa AHY malah punya potensi menjegal orang lain apabila memiliki jawaban kelah. Kalau ada yang ngomong ngomong seperti itu dirinya yang seperti itu kalau dia berkuasa akan jegal orang ya itu refleksi ujar Luhut. Luhut menyebut bahwa Presiden Jokowi merupakan seorang yang demokratis sehingga tidak akan mencampuri sebuah proses hukum. Kenapa sih kita suka buruk sanka? Presiden itu saya kenal tidak sama sekali dia mau melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau menyampuri masalah hukum menjegal orang seperti tadi dibilang Agus dan menjegal partainya Ujarnya. Luhut pun menuding tuduhan yang dilantarkan AHY itu malah sebagai cerminan kalau dia berkuasa akan melakukan hal tersebut. Kan gak mesti Pak Jokowi mencampuri urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis saya kenal. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan menjegal orang. Saya hanya cerita yang saya tahu sebagai seorang perwira. Saya bisa katakan itu. Mau jegal apaan? Ngapain mau dijegal? Untuk apa juga dijegal? Ujarnya. Sebelumnya seperti yang diketahui bersama bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono atau Ahaya menduga pekal terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Muldoko untuk menjegal pencalonan Anies Posudan sebagai presiden sebab menurutnya dengan upaya itu Muldoko terus mengganggu soliditas demokrat yang menjadi bagian dari koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. PK ini bukan tidak mungkin arat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapesan saudara Anies Posudan. Ujar Ahaya di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Ahaya mengungkapkan dugaan tersebut diperkuat dengan waktu pengajuan PK. Hubung Muldoko KCS mengajukan upaya PK tersebut ke MA pada 3 Maret. Sehari sebelumnya 2 April 2023 Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies sebagai capes. Ia menuding langkah Muldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP. Salah satu caranya adalah dengan mengambil alih partai demokrat karena demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini. Ujar Ahaya dengan percaya diri. selamat menikmati. Terima kasih telah 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 menikmati. Terima kasih.